Audio Jungle Audio Jungle Nasib pembelajaran terletak pada kedamaian dosen dan ketulusan mahasiswa yang saling berkelindan Berkelindan itu saling lewat Kemudian mahasiswa itu punya dua unsur Unsur positif dan unsur negatif Sebagai manusia ini ilmu hasil yang empat kan konten, proses, sistem, hasil Hasil itu yang dimaksud mahasiswa itu Mahasiswa itu dimanapun kuliah apapun dia punya dua unsur Unsur positif dan negatif Maka ambil positifnya ubah yang negatif menjadi positif Yang pertama mahasiswa itu ditakdirkan bisa tenang Mahasiswa ditakdirkan bisa damai Mahasiswa itu ditakdirkan sebagai manusia bisa gembira Mahasiswa itu ditakdirkan sebagai manusia seperti manusia yang lain Dia bisa pasrah Dia bisa mengalir Sejahat-jahat mahasiswa Senakal-nakal mahasiswa sebagai manusia dia pasti bisa mengalir Sepasih-pasih mahasiswa dia pasti bisa berkarya karena manusia itu ditakdirkan untuk berkarya Dia bisa berpikir detail Dia bisa kreatif Dia bisa inovatif Dia bisa sukses Nah ini yang harus menjadi anggapan kita Semua mahasiswa Jurusan apapun Spesialisasi apapun Dia punya unsur positif Ini dulu yang dipegang Kemudian Sebaliknya Mahasiswa apapun Dia punya unsur negatif Nah mahasiswa yang punya unsur negatif Biasanya siapapun dia punya unsur munafik Punya unsur bermuka dua Berbura-bura Punya unsur berbohong Punya unsur menang sendiri Punya unsur primitif Yang dimaksud primitif ini Menguasai orang lain Menghigimuni orang lain Lalu sebagai mahasiswa yang manusia Dia pasti punya ego Dia pasti punya nafsu cepat kaya Cepat sukses Cepat lulus Cepat diperhatikan Dia punya nafsu pokoi Dia punya nafsu cepat gosan Dan dia punya narsis Nah ini yang harus dipahami Untuk masih joyful learning Nah harus kuat disini dosen itu Karena berpikir itu hak Dosen selalu mempertahankan hak berpikir positif Daripada menyimpan berpikir negatif Maka dosen pun sebagai manusia Dia punya dua pikiran Positif dan negatif Maka gunakan yang positif Jangan gunakan yang negatif Nah Bapak Ibu Berpikir positif itu Memandang sebuah masalah Melalui sisi yang positif Jadi ketika kita berada di kelas Masuklah dari sisi yang positif Jangan unsur negatifnya Contohnya Jangan-jangan nanti gak bagus metode Jangan-jangan nanti ada mahasiswa yang gak berkenan Jangan-jangan nanti waktunya lama Jangan-jangan nanti ada yang nonton dan dia protes Jangan-jangan itu berpikir negatif Melihat peristiwa dari kacamata yang penuh dengan rasa pesimistis Curiga Dan melihat kelemahan-kelemahan daripada Kehebatan dari seorang mahasiswa Ketika dosen itu masuk kelas melihat kelemahan mahasiswa Sudah gak bisa Joyful learning Karena menganggap enteng mahasiswa Padahal dia akan manusia Nah Bapak Ibu Manfaatkan berpikir positif dengan Dosen Joyful itu harus Emosinya stabil Ibaratkan di rumah kehilangan sepeda motor Marah Begitu masuk kelas Pagi mahasiswa Apa kabar Jadi marahnya gak dibawa ke kelas Karena kan beda fungsi Tahan tekanan dan stres Pribadinya berkembang dan melesat Mampu menyesuaikan diri Memecahkan masalah Sehat Banyak teman dan jaringan Pikirannya jernih Ini harapan kita Dosen-dosen Joyful Learning Audio Jungle